Soal dan pembahasan uji coba ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA untuk bagian 3 kali ini berbeda dengan bagian 1 maupun bagian 2 Bagi kalian yang belum menyimak dan mempelajari bagian 1 dan bagian 2 silahkan simak dulu pembahasan uji coba ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA untuk bagian 1 dan bagian 2 Link untuk bagian 1 dan bagian 2 tersebut bisa dilihat di deskripsi video ini Untuk bagian 3 ini cukup unik karena yang akan dibahas nanti adalah soal dalam bentuk pilihan ganda kompleks dan juga soal urian Pastikan simak pembahasan uji coba ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA bagian 3 ini sampai dengan selesai Kita mulai dari soal nomor 11 Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini Ada pernyataan 1 sampai 6 semuanya mengenai sinar istimewa Sinar istimewa pada cermin Dari 6 pernyataan tersebut kita diminta untuk menentukan Pertanyaannya disini adalah pernyataan yang benar tentang sinar istimewa pada cermin cekong Jadi kalau kita fokus di pertanyaannya disini adalah sinar istimewa pada cermin cekong Kita diminta untuk memilih dari 6 pernyataan tersebut mana saja yang kemudian menunjukkan sinar istimewa pada cermin cekong Karena itu untuk melakukan pembahasan dari soal tersebut Maka yang harus kita pahami paling awal adalah perbedaan antara cermin cekong dan cermin cembung Kita masih temukan sesuai yang belum bisa membedakan antara cermin cekong dan cermin cembung Secara umum cermin cekong dan cermin cembung ini bisa kita bedakan seperti tampak pada layar Cermin cekong itu irisan permukaan bola bagian mengkilapnya itu terdapat di dalam Jadi kalau kita memiliki sebuah bola kemudian bola ini kita iris atau kita bagi menjadi dua Maka cermin cekong itu yang dimaksud adalah permukaan bola itu yang bagian dalam Bagian bola yang terdapat di dalam Sedangkan cermin cembung itu adalah irisan permukaan bola bagian yang luar Nanti akan kita lihat detailnya ketika sudah kita sajikan gambarnya Kemudian perbedaan yang kedua jarak fokus untuk cermin cekong Jarak fokusnya atau Fnya bernilai positif Sedangkan cermin cembung jarak fokusnya bernilai negatif Ini nanti berkebalikan kalau pada lensa Pada cermin yang positif itu cekong yang negatif cembung Nanti kalau lensa yang positif giliran cembung Kemudian yang negatif adalah lensa cekong Silahkan nanti dicek lagi disimak lagi matahari tentang cermin dan lensa Kita akan temukan ada perbedaan antara cermin dan lensa Kemudian karena yang ditanyakan tadi adalah Cinar istimewa pada cermin cekong Maka kita akan melihat bahwa sinar istimewa pada cermin cekong itu ada tiga Dan kita tentu masih ingat ya silahkan dipelajari lagi matahari kelas 8 semester 2 biasanya Tiga sinar istimewa pada cermin cekong yang pertama Kalau kita lihat pada gambar ini Sinar yang pertama itu adalah sinar datang yang warna orange Sinar datang sejajar dengan sumbu utama Sumbu utama itu yang warna hitam yang ada di tengah-tengah ini Sinar datang sejajar sumbu utama Sampai dengan cermin disini akan dipantulkan melalui titik fokus Saya ulang Sinar istimewa yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus Itu yang pertama Kemudian sinar istimewa yang kedua Kita lihat lagi disini untuk yang nomor dua Sinar datang Perhatikan panahnya Sinar datangnya melalui titik fokus Sampai di cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama Saya ulang untuk yang kedua Sinar datang melalui titik fokus Akan dipantulkan sejajar sumbu utama Kemudian sifat yang ketiga Kita lihat disini Sinar datangnya adalah melalui titik M Titik M yang dimaksud adalah Titik pusat kelengkungan cermin Sehingga bisa kita tuliskan Bisa kita sebutkan disini Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan Akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu juga Akan berimpit Begitu kurang lebih Dari tiga sinar istimewa ini Bisa kita simpulkan Satu Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus Sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sumbu utama Dan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin Dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan pula Berhimpit dengan sinar datang Nah dari sini Silakan nanti kemudian dibandingkan dengan sinar istimewa pada cermin cembung Silakan dibandingkan dan temukan apa perbedaannya Kemudian bagaimana proses pembentukan bayangan Pada cermin cekung maupun cermin cembung Kita lihat di sini ada dua gambar Sebelah atas ini adalah cermin cekung Sesuai pengertiannya tadi Bagian yang Mengkilap Ditandai dengan warna hitam ini Bagian warna hitam ini adalah bagian yang mengkilap Ada di bagian dalam permukaan pula Sedangkan kalau percermin cembung Bagian yang mengkilap ada di sebelah luar permukaan Begitu yang warnanya hitam Lengkung yang warna hitam Jadi sangat beda ya Sangat bisa dibedakan antara cermin cekung dan cermin cembung Pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung Itu memerlukan minimal dua sinar istimewa Jadi dari tiap cermin tadi ada tiga sinar istimewa Untuk melukis bayangan kita memerlukan minimal dua sinar istimewa Kemudian jarak fokus yang bernilai negatif pada cermin cembung Menjadikan Pemantulan itu seolah-olah Menuju atau berasal dari titik fokus Atau titik pusat kelengkungan Maksudnya bagaimana Kita lihat dulu yang cermin cekung Kita fokus ke cermin cekung dulu Dari tiga sinar istimewa tadi Kita ambil sinar yang pertama Yang warnanya orange Sinar datang sejajar sembuh utama Dipantulkan melalui titik fokus Yang warna orange Kemudian yang warna biru Sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sembuh utama Kita lihat disini Garis ataupun sinar pantul Yang warna orange Dan warna biru ketemu disini Sehingga benda yang semula tegak Berada di sebelah kanannya Titik pusat kelengkungan M ini Bayangannya ada di antara F dan M Seperti ini ya Bisa dicek lagi Pengertian ruang satu, ruang dua, ruang tiga Bendanya ada di ruang tiga Bayangannya di ruang dua Kurang lebih begitu Jadi dengan dua sinar istimewa Kita bisa menentukan posisi bayangan Melukiskan pembentukan bayangan Sedangkan pada cermin cembung Kalau kita lihat disini Benda ada di depan cermin cembung Kita cukup gunakan dua sinar istimewa Disini kalian lihat ada garis yang dituliskan putus-putus Ini yang mewakili kata seolah-olah itu tadi Jadi pada cermin cembung itu Karena jarak fokusnya bernilai negatif Jarak fokusnya bernilai negatif Maka sinar datang maupun sinar pantul Nanti kita sering menemukan kata seolah-olah Yang menuju atau berasal dari titik F maupun titik M Sebagai contoh Biar lebih jelas disini Sinar datang sejajar sumbu utama Yang warna oranye Sampai dengan cermin cembung Kemudian dipantulkan Pemantulannya ini seolah-olah dari titik F Yang ada di belakang cermin Saya ulang Sinar datang yang warnanya oranye Sejajar sumbu utama Sampai di cermin disini Dipantulkan Pemantulannya itu seolah-olah berasal dari titik F Berasal dari titik F Kemudian sinar datang yang warna biru Sinar datang seolah-olah menuju titik M Akan dipantulkan melalui titik M itu juga Jadi sinar datangnya seakan-akan Atau seolah-olah menuju titik M Akan dipantulkannya juga berasal dari situ Nah ini dari dua sinar istimewa ini Sinar pantulnya yang satu warna oranye ke atas Yang warna biru ke arahnya ke sana Kalau kita perpanjang warna oranye dan warna biru ini Tidak akan ketemu Sehingga yang ditarik adalah perpanjangannya Dengan simbol titik-titik ini ya Perpanjangannya Sehingga bayangannya ada di sini Ada di belakang cermin Maka nanti disebut bayangannya bersifat maya Kalau yang cermin cekung ini tadi Bayangannya ada di depan cermin Artinya bayangannya nyata Nyata itu kalau ditangkep dengan layar Maka betul-betul ada itu nyata Sedangkan kalau bayangannya di belakang cermin Seperti cermin cembung ini Bayangannya adalah maya Bagi contoh cermin cembung adalah kaca sepion Kaca sepion mobil Kaca sepion sepeda motor itu cermin cembung Bayangannya bersifat maya Tegak dan diperkecil Seperti yang ditunjukkan pada gambar Dari sini maka kemudian kita bisa kembali Ke soal yang tadi disajikan Perhatikan pernyataan berikut Sinar datang sejajar sumbu utama dan seterusnya Kita menemukan pernyataan nomor 2, 4, dan 6 Ada kata seolah-olah Sehingga jelas ini bukan sinar istimewa pada cermin cekung Maka bisa kita pastikan Nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 itu jawaban yang salah Kita tinggal cek nomor 1 Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus Berarti benar Nomor 3, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama juga benar Lalu jawaban atau pernyataan nomor 5 Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan Melalui titik pusat kelengkungan pula berhimpit dengan sinar datang juga benar Dari sini kita ketahui jawaban yang benar adalah Pernyataan 1, 3, dan 5 Sehingga dari poin atau opsi A, B, C, D ini Yang opsi A, 1, dan 3 itu berarti benar 2 dan 4 salah 3 dan 5 benar 1 dan 6 salah Jawabannya adalah A dan C 1, 3, 5 1, 3, 3, 5 Kurang lebih begitu untuk pembahasan soal nomor 11 Kita lanjut soal berikutnya Perhatikan gambar dan data berikut Di sini disajikan gambar pembentukan bayangan pada mata sebagai alat optik kita Namun kalau kita lihat di sini bayangannya itu terbentuk harusnya tepat di retina Harusnya tepat di retina begitu tapi ternyata terbentuknya bayangan atau sinar pantulnya ini maaf sinar biasnya ini berkumpul di depan retina Artinya bayangannya jatuhnya di depan retina ya tidak tepat di retina Retina itu ada di lengkung paling belakang ini ya Lengkung paling belakang ternyata dia jatuhnya di depan retina Nah apa yang terjadi? Apakah rabun dekat? Apakah rabun jauh? Kemudian kacamata yang dibutuhkan lensa cekung atau lensa cembung? Mana yang benar? Kita suruh memilih dua pernyataan Baik kita lihat pembahasannya Kita harus memahami antara rabun jauh dan rabun dekat Rabun jauh itu ditandai dengan bayangannya itu jatuh di depan retina Sekali lagi kalau rabun jauh itu bayangannya jatuh di depan retina Jadi tiga garis ini sinar bias ini terkumpul di depan retina Tidak pas di retina tapi di depannya Nah agar bisa tepat di retina maka kemudian dibantu Ditolong dengan menggunakan lensa ya Kacamatanya itu menggunakan lensa negatif atau lensa cekung Ingat-ingat kalau rabun jauh berarti lensa negatif atau lensa cekung Sehingga kalau sudah pakai kacamata nanti kemudian sinar biasnya akan tepat di retina Sedangkan pada rabun dekat ini ditandai dengan sinar biasnya itu jatuhnya di belakang retina Kalau tadi di depan retina kalau ini malah justru di belakang retina Karena tidak bisa melihat dekat Sinar bias jatuh di belakang retina Bayangannya jatuh di belakang retina Kemudian perlu juga dibantu dengan menggunakan kacamata Kacamatanya adalah berlensa positif atau cembung Maka kalau orang yang menderita rabun jauh itu biasanya kacapantanya negatif Atau kita sering menyebut kacamatanya min Min setengah, min satu, dan seterusnya Sedangkan rabun dekat itu dibantu dengan lensa positif atau plus Sehingga biasanya kacamatanya disebut kacamata plus satu, plus dua, dan seterusnya Sehingga kalau kita kembali ke soal ini Perhatikan gambar dan data berikut Kalau kita lihat disini gambarnya Bayangannya jatuh di depan retina Berarti ini adalah rabun jauh, bukan rabun dekat Sehingga kacamata yang tepat untuk rabun jauh adalah kacamata negatif Lensa negatif atau lensa cekung Sehingga jawabannya benar adalah B dan C Rabun jauh dan kacamatanya lensa cekung B dan C Sesuai yang ada di pernyataan Dua dan tiga Dua dan tiga itu berarti B dan C Betul, jawabannya adalah B dan C Soal nomor tiga belas Perhatikan gambar di bawah ini Kita lihat disini ada muatan A, B, dan C Muatan A dan B itu tolak menolak B dan C tarik menarik Jika benda A itu bermuatan positif Maka data yang benar yang mana? Jadi yang diketahui adalah A itu positif Kita diminta menentukan B itu bagaimana Muatannya C muatannya apa begitu Kalau dilihat dari gaya interaksi yang muncul Oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan soal tipe seperti ini Maka kita harus menentukan jenis setiap muatan Kalau tadi baru diketahui yang A Maka kita harus menentukan jenis muatan yang lain Yaitu B dan C Dasarnya apa? Dasarnya adalah gaya tarik atau gaya tolak yang terjadi Kita lihat disini A dan B Kalau disini A dan B itu kan tolak menolak A nya tadi bermuatan positif Sedangkan A dan B tolak menolak Sehingga bisa kita pastikan A dan B ini sejenis Karena tolak menolak Kalau A nya bermuatan positif Maka B nya karena sejenis pasti juga positif Kemudian B sudah ketemu positif B dan C itu tarik menarik B dan C tarik menarik Sehingga dipastikan kalau B nya tadi positif C nya pasti negatif Karena berbeda jenis Sehingga dari jawaban A, B, C, D yang ada di soal ini Maka kita bisa mengatakan Jawaban yang A itu benar Benda B itu bermuatan positif Kebalikannya yang B berarti salah Karena disebut negatif C nya itu adalah negatif Berarti jawabannya benar adalah D dan A Jawabannya adalah A dan D Sangat mudah Pastikan soal-soal tipe seperti ini Jangan sampai salah Nomor 14 Pertanyaan atau soalnya mengenai listrik dinamis Khususnya tentang rangkaian listrik Rangkaian hambatan Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini Ada 3 buah hambatan Masing-masing 6, 3 dan 6 ohm Di rangkaian secara paralel Di hubungkan dengan baterai atau sumber tegangan 3 volt Berapa besar hambatan total dan kuat arus listrik pada rangkaian tersebut Gitu pertanyaannya Kita perlu melakukan analisis gambar yang ada disini Kita ketahui bahwa Dari gambar tersebut Karena disini ada rangkaian yang bercabang Rangkaiannya bercabang Maka bisa kita katakan 3 hambatan 6, 3, 6 ini Ketiganya dirangkai secara paralel Tandanya apa? Tandanya tadi adalah ada titik cabang disini Ada titik cabang 3 hambatan tersebut dirangkai paralel Sehingga untuk menentukan hambatan penggantinya Atau hambatan totalnya Kita gunakan 1 per Rp Sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Kita masukkan angkanya Berarti 1 per 6 Ditambah 1 per 3 Ditambah 1 per 6 Penyebutnya masih belum sama Ada 6, 3, dan 6 Maka perlu kita samakan dengan KPK Antara 3 dan 6 Berarti angka 6 Berarti 1 per Rp akan menjadi 1 per 6 Ditambah 2 per 6 2 per 6 ini diperoleh dari 1 per 3 ini Kalau penyebutnya jadi 6 Maka pembilangnya jadi 2 Kan begitu ya Ditambah lagi 1 per 6 Kita lihat penyebutnya sudah sama Angka 6 Pembilangnya 1, 2, 1 Kita jumlah sehingga hasilnya adalah 4 per 6 Ini baru 1 per Rp Belum Rp Untuk mencari Rp kita balik Sehingga Rp sama dengan 6 per 4 Nilainya adalah 1,5 ohm Berarti nanti jawabannya adalah A Yang B pasti salah Ini baru menemukan hambatan totalnya Karena hambatannya hanya ada 3 dan ketikanya dirangkai paralel Maka hambatan totalnya sama dengan Rp itu sendiri Kemudian untuk menentukan kuat arus listrik Tentu kita akan berpijak pada hukum ohm Hukum ohm menyebutkan bahwa besarnya kuat arus Sebanding dengan tegangan Berbanding terbalik dengan nilai hambatan Kurang lebih begitu Sehingga I sama dengan V per R R yang disini kita gunakan R paralel tadi R totalnya V nya adalah 3 volt R nya tadi adalah 1,5 Sehingga I sama dengan 3 dibagi 1,5 Sama dengan 2 ampere Jawabannya adalah C Yang D pasti salah Sehingga kita bisa menyebutkan Karena ini pilihan ganda kompleks Jawaban yang betul adalah A dan C Nomor 15 Perhatikan gambar di bawah ini Yang ada di layar Jika benda PQ dan QY Sudah menjadi magnet dan didekatkan Seperti gambar Manakah pernyataan yang benar? Kita lihat disini PQ dibuat dengan cara elektromagnet Sedangkan XY dibuat dengan induksi Maka kita harus menentukan dulu PQ XY nanti akan jadi kutub apa Caranya Tentu kita masih sangat ingat Tentukan dulu kutub baterainya Mana yang positif Mana yang negatif Kalau sudah Kita akan bisa menentukan Kuat arus listrik itu Keluar dari baterai Keluar dari kutub positif Sehingga arah arusnya ada di sana Di sebelah kiri Itu berarti dia menuju ke atas Karena keluar dari kutub positif Arus listriknya Sampai dengan didepan kumparan Tetap ke atas Begitu kumparannya muter lewat belakang Naik lagi Naik lagi Begitu arusnya dan seterusnya Kemudian Sampai paling kanan Arusnya akan ke bawah Kembali ke baterai Dari sini kita bisa menentukan Kutub magnet yang terbentuk Pada elektromagnet ini Dengan kaedah tangan kanan Yang menggenggam Kita Gambarkan Tangan kanan menggenggam Elektromagnet ini Empat jari Arahnya sesuai arah arus listrik Berarti empat jarinya ke atas Maka jempol akan menunjuk ke P Saya ulang Dengan kaedah tangan kanan Empat jari Kaedah tangan kanan yang menggenggam Empat jari itu ke atas Sesuai arah arus Maka jempolnya menunjuk ke P Oh berarti P menjadi kutub utara Karena ditunjuk oleh si jempol tadi Atau ibu jari Sedangkan K akan menjadi kutub selatan Sedangkan pada magnet XY Atau batang XY Ini dibuat magnet dengan cara induksi Karena yang digunakan untuk induksi adalah kutub utara Maka pada X akan terbentuk kutub selatan Dan pada Y terbentuk kutub utara Ingat dua kutub yang saling berdekatan Pada induksi elektromagnet itu Kutubnya berlawanan jenis Kalau yang digunakan untuk induksi adalah kutub utara Maka hasil induksinya kutub selatan Seperti tampak pada gambar Sehingga Kalau benda P XY dan XY itu menjadi magnet yang didekatkan Maka akan kita bisa sebutkan Kutub P tadi adalah utara Kutub K menjadi selatan Ujung XY Kutub selatan Ujung Y nya adalah kutub utara Sehingga dari jawaban ABCD Opsi ABCD yang ada di layar Yang A pasti salah Karena disebut K dan X tarik menarik Kita lihat disini K dan X itu adalah selatan dan selatan Maka pasti tolak menolak Yang betul adalah B Sedangkan P dan Y Kita lihat P itu adalah kutub utara Y nya juga utara Maka pasti juga tolak menolak Sehingga jawaban yang betul adalah B dan D Pada soal urean Kita dihadapkan pada satu permasalahan Untuk bisa menghitung banyaknya energi Maupun berapa biaya listrik Atau rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut Selama satu bulan atau 30 hari Dimana disini diketahui rumah tangga itu Menggunakan 4 lampu Masing-masing 50 Watt Dinyalakan 10 jam per hari Televisi 100 Watt Dinyalakan rata-rata 12 jam per hari Kemudian Sebuah mesin pompa air 125 Watt Dinyalakan rata-rata 2 jam per hari Jika harga 1 KWH Energi listrik yang terpakai 1000 rupiah Berapa rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan Seperti biasa untuk bisa mengerjakan soal ini Kita harus mencari dulu Banyaknya energi yang digunakan tiap hari Karena tadi semuanya hitungannya dalam hari Energi yang digunakan selama sehari W sama dengan P kali T W nya P kali T P itu dayanya T itu waktunya Kita lihat disini Sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu Masing-masing 50 Watt Menyala 10 jam Berarti 4 kali 50 Watt Kali 10 H Atau 10 jam Hasilnya adalah 2000 Watt W2 nya Sebuah televisi 100 Watt Menyala 12 jam per hari Luar biasa ini sehari TV nya nyala 12 jam 1 dikali 100 Watt Dikali 12 jam Maka hasilnya adalah 1200 Watt Yang ketiga adalah Sebuah pompa air 125 Watt Dinyalakan 2 jam per hari Berarti 1 dikali 125 Watt Dikali 2 jam Hasilnya adalah 250 Dari 3 alat itu Kalau kita jumlahkan ke bawah Maka Banyaknya energi dalam 1 hari Totalnya ada 3450 3450 Watt Kalau dijadikan KWH Berbagi 1000 Maka 3,45 3,45 KWH 3,45 KWH Ini adalah energi Yang digunakan setiap hari Kemudian Energi yang digunakan 1 bulan Berarti tinggal kita kalikan saja Dengan 30 30 dikali 3,45 KWH Hasilnya adalah 103,5 KWH Biaya yang harus dibayarkan Berarti 103,5 KWH Per KWH Harganya tadi Harganya adalah 1000 Jika harga 1 KWH Tadi adalah 1000 Maka biaya dalam 1 bulan 103,5 KWH Dikali Rp 1,000 Hasilnya adalah 103,500 Rp 1,000 Sekian pembahasan Soal uji coba Ujian sekolah Untuk mata pelajaran IPA SMP Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Sampai jumpa